Introduction secara general untuk Road to Glory sudah Perkenalan 2 pemain Indonesia kita juga sudah Brandon dan Donald Rukwate Sekarang saatnya gue jelasin soal sistem reward Atau token di World Tour Sekaligus juga ada hal baru yang namanya Potential Boost Langsung saja Oke, jadi ini dia Sistem token di World Tour Kro Alessandra Dimana kita bakal mainin 30 pertandingan Ceritanya keliling dunia ke beberapa negara Ngelawan beberapa tim juga yang tentu saja Nyarinya juga bukan tim seperti Real Madrid PSG yang levelnya udah jauh di atas kita gitu ya Jadi nyari timnya Kebanyakan bakal jadi lawan kita tuh tim-tim dari divisi bawah Divisi 2 di Spanyol Divisi 3 di Jerman Atau bahkan beberapa tim dari Asia Dengan menggunakan mod ELM ada kemungkinan kita bisa Menghadapi tim-tim dari Indonesia Malaysia dan lain-lain Jadi akan beda tahun ini Tapi intinya World Tour itu adalah Preseason Jadi sebelum kita mulai episode 0 Sebelum kita mulai episode pertama Sebelum kita mulai seriesnya ada beberapa hal Yang bisa kita dapetin Berupa reward yang anda sekarang lihat di layar Jadi cepet aja langsung Ini sistemnya sama seperti tahun-tahun sebelumnya Dimana setiap series Roto Glory Kita bakal bisa dapet boost di awal Untuk membantu kita menjalani musim pertama Yang tentu saja bakal susah Main di divisi kasta keempat EFL League 2 di Inggris Dengan budget yang sangat terbatas Dengan materi pemain yang juga gak bagus Ratingnya ada yang 40 bahkan 50, 60 aja udah bagus gitu Akan sulit untuk bersaing Dan targetnya tentu saja ya promosi secepat mungkin Karena Roto Glory namanya juga kita akan ngebawa tim dari Kastabawa Untuk ke Premier League Oke Jadi sistemnya 30 pertandingan Nanti gue akan ada kasih lihat layout untuk lawan-lawannya Belum ada timnya itu bakal polling lewat Twitter Tapi at least nanti ada tempat-tempatnya Untuk tujuan destinasi kita Jadi 30 lawan kita itu 30 pertandingan dibagi ke 6 hari Satu hari 5 pertandingan Jadi itu sistemnya bakal live streaming Jadi nanti live streaming di Hari pertama Kita ke negara satu Ngelawan 5 tim Live streaming di hari kedua World Tour ke negara tertentu lagi Ngelawan 5 tim berbeda Nah hitungannya adalah Kalau misalnya kita menang Dapet 4 poin Jadi sistemnya poin Menang 4 poin Imbang 2 poin Dan kalah Kalau misalnya kita kalah Cuman dapet partisipasi nih istilahnya Nggak 0 poin tapi dapet 1 Jadi ada poin partisipasi Meskipun kalah Itu ya Jadi menang 4 Imbang 2 Kalah 1 Sistem poinnya seperti itu Poinnya akan digunakan Nanti diakumulasi di akhir Setelah 30 pertandingan Untuk kita bisa tukar Kita redeem token-token yang ada disini Itu Jadi ini beberapa token yang Jadi Lu bisa lihat dari harganya juga Ini gua miripin sama tahun lalu MK Dons Kalau misalnya lu ingat Jadi yang paling mahal itu 60 poin Yang artinya kita berarti Butuh berapa tuh Kita butuh 15 kemenangan 15 kemenangan itu kan Berarti 15 kali 4 Ya baru 60 gitu loh Meskipun ya ada 15 lagi Nah sisanya Kalau misalnya kita kalah semua Ya dapet 15 poin Karena ada poin partisipasi tadi kan Meskipun kalah Dan ini pertandingannya 90 menit ya Jadi nggak ada extra time Nggak ada penalti 90 menit Mirip kayak liga Cuman sistem poinnya agak sedikit beda Jadi Lorenzo Luka itu Sengaja gua taruh di Poin yang paling mahal Paling tinggi 60 poin Karena memang dia ratingnya juga sudah tinggi Kalau dia kita redeem Kalau kita dapetin Lorenzo Luka Ini pemain muda Mantan main Ajax dulu Di Ajax Krimot kita Jadi masih ada hubungannya Dan gua juga udah bilang Emang membawa ke Roto Glory Dan lain-lain Cuman nggak sembarangan main langsung Bawa pemain rating 70 Ke Roto Glory gitu loh Harus ada ini Jadi ini effort Buat dapetin Luka Kalau misalnya kita bisa dapetin dia Ya tentu saja Akan nggak bantu banget Di musim pertama Langsung Tapi mahal 60 poin Dan lu mesti ngeliat juga Ada beberapa token lain Yang mungkin ya lebih Harus kita prioritaskan Ketimbang Luka Terus yang kedua Adalah Youth Staff Jadi Youth Staff ini Kalau misalnya kita Ambil 45 poin Kita redeem Kita bisa dapet Youth Staff Yang paling bagus Di saat itu Jadi gua nggak bilang 5 bintang-5 bintang Tapi di saat kita mau redeem itu Paling bagus yang muncul siapa Itu yang kita ambil Biasanya biayanya sekitar Kalau misalnya 4 bintang-4 bintang Itu 3,5 juta pounds Kalau 5 bintang-5 bintang Mungkin bisa sampai 4 juta Jadi itu akan istilahnya Ya ntar gratis Kita dapet 1 Youth Staff Yang udah bagus langsung Tapi ini juga mahal 45 poin Terus untuk Token yang James Beedle Sama Ryan Finnegan Ini ada 2 pemain Yang lagi statusnya On loan Di Crow Alexandra Di musim pertama Ntar ada di Krimo Tapi mereka ini 2 pemain muda James Beedle itu Dari Brighton Dan Ryan Finnegan itu Center mid Dari Southampton Kalau misalnya Kita redeem Salah turun mereka Kita bisa langsung Permanen mereka Tanpa keluar duit Jadi kita redeem mereka Statusnya ntar Di awal Krimo Episode pertama Langsung jadi Pemain kita Jadi kita gak usah pusing Karena susah pak Contohnya James Beedle Brighton main di Premier League Sama halnya dengan Southampton di Premier League Ryan Finnegan Ketika kita Biarin mereka balik Ke tim induknya Main di Premier League Di musim kedua Terus kita mau beli Permanen Yang pertama Sudah pasti mahal Yang kedua Belum tentu mereka mau turun Ke kasta bawah Mereka udah main di Premier League Gitu loh Jadi ini juga waktu itu Kalau misalnya MK Dons Lu inget tuh ada Nama-nama seperti Si Kessler Hayden Waktu itu kan dia Statusnya tuh On loan di MK Dons Tapi dia tuh sebenernya Pemain Aston Villa Gitu loh Jadi ada Bisa jadi opsi Ini untuk mempermudah Sekaligus juga menghemat biaya Tentu saja Mempermudah negosiasi Dan lain-lain Terus Lanjut ke tokoan berikutnya Additional budget Jadi lu tau bahwa ini Penting sekali Buat crew Alessandra Karena Ini sedikit aja Soal registrasi Pemain Indonesia kita Ronaldo Quattles sama Brandon Itu harus per pemain Kita harus bayar 20 ribu pounds Di awal Setelah itu Kalau kita perpanjang kontraknya Sebelum dia punya Status homegrown nation Artinya sebelum dia main 3 tahun Di klub Inggris Atau di EFL Kita mesti setiap Mau perpanjang kontrak Bayar lagi 20 ribu Jadi kalau misalnya Di awal aja nih Kita udah miris 40 ribu pounds langsung Itu biaya untuk Istilahnya appeal Karena Ini untuk work permit Segala macem Udah pasti langsung Gak diterima di awal Jadi kita langsung Kayak yaudah Kita appeal aja Terus kita pake Ya waktu itu Udah gue jelasin kan Udah gak usah gue ulang lagi Ada waktu itu sistem Yang kayak kita Menganggap mereka Kita bilang Appealnya pembelaan kita Tuh ke EFL Adalah nih Mereka pemain yang berbakat banget Gitu loh Nih gue bayar 20 ribu Gue appeal Tapi tolong diterima Gitu loh Jadi istilahnya kayak Biaya-biaya seperti itu Bakal pengaruhi Budgetnya crew Alessandra Ya di awal Palingan berapa sih 1 juta 2 juta Jadi additional budget ini Juga suatu yang Bisa jadi sangat penting Berapa nilainya 1 juta pounds Gue juga gak mau Kayak bisa aja Sebenernya gue bikin 5 juta kan Tapi kan Terlalu tinggi gitu loh Maksudnya 5 juta untuk ukuran tim Yang budgetnya aja Gak nyampe segitu Gak masuk akal Jadi 20 poin Untuk 1 juta pounds aja Itu udah berharga sekali Untuk tim yang main Di EFL League 2 Terus lanjut 15 poin itu ada Satu pemain dari ASEAN Nah Pemain ASEAN-nya ini Nih ya ASEAN-nya itu Gue anggapnya itu Negara yang memang ada di Nih bentar Saya belum buka tadi Ada di federasi ASEAN Jadi masuk ke Yang termasuk nih ya Australia Brunei Kamboja Laos Malaysia Myanmar Filipina Singapura Thailand Timur Leste Vietnam Itu Itu negara-negara yang termasuk Tentu saja ya Jangan main Indonesia lagi gitu loh Karena udah ada 2 kan Jadi kalau misalnya kita bisa Redeem Pemainnya pun Itu juga Gambarnya pemain Thailand Itu cuma Pemanis saja Bukan dia sebenarnya Ntar akan melalui polling Jadi kalau misalnya Ntar udah ke redeem Pemain ASEAN ini 15 poin Baru kita akan polling Nentuin siapa pemainnya Dan sama halnya Dengan kemarin Saat kita milih Pemain Indonesia Pemain dari ASEAN-nya pun Juga tentu saja Mereka Semuanya kan Nggak ada yang di Top 50 Di ranking FIFA kan Bahkan Australia juga Kalau nggak salah Nggak masuk Atau mungkin Australia Masuk saya Belum ngecek Tapi pokoknya Intinya selain Australia Semua negara ASEAN Pasti di luar Top 50 Yang artinya Kita harus Treatmentnya sama Seperti pemain Indonesia Gimana caranya Mereka bisa dapat Status homegrown nation Jadi Usianya harus Seperti Ronaldo Dan Brandon Di bawah 18 tahun Sebelum tanggal 1 Juli Jadi kalau misalnya Dia sudah berusia 18 tahun Pemain tersebut Di tanggal 1 Juli 2022 Itu artinya Sudah tidak mungkin Tidak eligible Oke Jadi Ntar pemainnya juga Bakal melalui polling Bakal diurus Kalau misalnya Lu mau kasih namanya sekarang Boleh Kemarin sudah ada beberapa nama Sebenarnya dari Video-video sebelumnya Yang sudah dikasih sama warga Meskipun masih kebanyakan Pemain-main yang Nggak bisa juga kita bawa Anyway Karena usianya Sudah di atas 18 tahun gitu ya Tapi Kalau misalnya Anda ada Namanya silahkan Langsung komennya di bawah Itu 15 poin Gitu ya Terus Yang kedua terakhir Ini yang disamping sini Bukan Yang sebelumnya lagi Affiliate Club Jadi seperti yang kita Sudah bahas kemarin Ini salah satu fitur baru juga Yang bisa kita Istilahnya Terapkan Yang Nanti kita akan pakai Page dari Football Manager 2023 Terus kita bakal coba Untuk nanti mendekati Salah satu tim Misalnya Kasta kedua di Spanyol Atau Kalau misalnya untuk Dortmund Jadi sekarang statusnya nih Afiliasinya Kerajaan Sanda itu Sudah satu Yaitu Borussia Dortmund Itu didapatkan Karena kita menyelesaikan Objektif kemarin Di Dortmund Green Mod Anda yang ngikutin Anda tahu Apa objektifnya Dan sudah selesai Memang kan Di akhir musim kedua Jadi sudah ada Satu klub afiliasi Ntar kita bisa ambil Satu lagi Berarti ya Bukan dari Jangan dari Jerman lagi Kalau bisa dari negara lain Antara Spanyol Atau mungkin bisa Italia Atau mungkin Divisi kasta keduanya Perancis Tapi sudah pasti Tidak mungkin Tim Toffle Gunanya apa? Gunanya ini Tentu saja yang pertama Kita bisa minjemin Pemain kita ke mereka Terus yang kedua Kita bisa Dapat prioritas Kalau misalnya Kita mau beli Pemain mereka Ada bakat muda yang menarik Misalnya dari Perancis Atau Dari Italia Kita bisa Dapat Privilege itu Karena namanya juga Afiliasi Dan ini karena Kita redeem melalui token Tidak perlu bayar Karena biasanya Kalau misalnya Mau afiliasi kayak gini Biasanya tuh harusnya Tim yang di Divisi kasta lebih rendah Akan bayar Kayak yang lebih tinggi Gitu loh Jadi ya Atau sebenarnya Bisa juga sebaliknya sih Kayak kalau misalnya City sama Club MLS Misalnya Manchester City Sama New York City FC Mereka kan Suka tukar-tukaran main Atau ngambil bakat dari Sono atau gimana Itu bisa juga mereka Minta istilahnya Mau deal berapa Tapi kebanyakan ya Harusnya kan Tim yang lebih Rendah Divisinya Atau kastanya Harusnya yang lebih Ngalah lah gitu Jadi Ini affiliate club Juga sesuatu yang bisa Jadi menarik Karena kalau misalnya Kita tanpa melalui token Tanpa redeem disini Ada bayarannya Dan bayarannya itu Ya bisa mahal Bisa harganya jutaan pounds Dan itu bisa di Hitungnya tuh per tahun Gitu loh Maksudnya kayak Gak mungkin lu langsung Deal 3 tahun Atau gimana Ini club kan Budgetnya aja dikit Gitu kan Terus lanjut ke Yang terakhir Ini ketutupan sedikit Tapi intinya namanya itu Token terakhir adalah Potential Boost Nah jadi untuk yang Potential Boost ini Ini ada hubungannya sama Yang bakal gue jelasin berikutnya Di Halaman berikutnya Gue udah bikin Tabel gitu Untuk potensi main Jadi pokoknya intinya Ini 5 poin Itu kita naikin Kita bisa naikin Semua Semua pemain yang Tampil Pernah tampil At least sekali Di world tour Plus 1 potensinya Nah ini Potential Boost ini Satu-satunya token Yang repeatable Repeatable tuh artinya Bisa di redeem ulang Maksimal 5 kali Oke Jadi Ini kan 5 poin nih 5 poin tuh Kalau misalnya kita redeem sekali Kita kebetulan punya Sisa nih Setelah kita Misalnya kita redeem Youth Staff Terus masih ada sisa 10 poin Nah 10 poin Kita mau redeem Pilih antara Affiliate Club Atau 2 kali Potential Boost Kalau kita 2 kali Potential Boost Berarti semua pemain yang Tampil di world tour Main sekali aja Potensi bisa kita naikin 1 kali 2 Karena kan 2 kali ambil Kan 2 kali redeem Itu ya Pokoknya intinya 5 poin tuh Satu Satu angka potensi Kok kecil banget bang Ya iya Karena abis ini Bakal ada yang khusus Buat Potential Boost Berdasarkan dari Performa atau penampilan mereka Oke Nah jadi yang kedua Sekarang kita lihat dulu Sebelum masuk ke yang Potential Boost Karena itu yang lebih ribet ya Kita masuk dulu ke Lawannya Siapa lawannya bang Jadi ini Ini gue udah bagi Ke 6 Kolom Jadi yang paling kiri Ini Gue bikin sesuatu lah Kayak beda aja gitu kan Yang paling kiri itu Namanya EA Sports Cup Kan partner Satu-satunya saat ini Kan EA Sports kan Jadi yaudah Gue Menjadiin mereka Istilahnya kayak Apa ya EO nya lah Untuk membuat ini Kompetisi ini Terus untuk EA Sports Cup ini Akan ada di Eropa Namanya juga World Tour kan Jadi kayak kita Tentu saja Harus ada di Kalau bisa Di sebanyak mungkin negara Dan sebanyak mungkin benua Gitu ya Jadi pokoknya EA Sports Cup ini Bakal ada di Eropa Dan ntar akan melalui polling Akan kita pilih Misalnya ntar akan Ada beberapa tim undangan Satu dari Divisi kasta kedua Perancis Atau gimana Terus Jerman Mungkin ada Borussia Dortmund 2 Juga bisa Karena memang hubungan Pelatih istilahnya Gue baru aja Abis dari Dortmund gitu kan Ada hubungan baik Jadi bisa diundang juga ke situ Tapi pokoknya ini Masing-masing kolom ini Lima tim Lima kali enam Tiga puluh Oke Jadi yang pertama EA Sports Cup Itu ntar Eropa Terus yang kedua itu Kita ke North America Jadi ada Amerika Serikat Sama tim-tim dari Meksiko Itu pun juga ntar bakal Mungkin akan polling Terus kita juga akan Ngelawan tim NAS Jadi kalau misalnya Tim NAS ini Kalau yang di EA Sports Cup Itu kan Eropa Agak aneh Kalau kita lawan Tim NAS Spanyol Jerman Terlalu jauh levelnya Jadi kalau misalnya Untuk tim NAS ini Mungkin kita bisa lawan Tim NAS yang levelnya Tidak terlalu tinggi Harusnya sih Tim NAS USA Sama Meksiko Harusnya Masih masuk akal Ntar mungkin gue bisa cek kali ya Ke ranking Viva nya Kalau misalnya Emang terlalu tinggi Jangan juga Kalau perbandingan terlalu jauh Karena kita harus hati-hati juga Untuk memilih lawan Tadi kan lu lihat Ada sistem token Sistem token Dimana kita Harus ngumpulin poin Sebanyak mungkin Jangan sampai juga Lawannya terlalu berat Ini pemain yang kita bakal main Di World Tour ini Ratingnya 50-an Pak Jangan lupa Jadi ntar gue akan lihat Tapi selain itu Mungkin klub-klub dari MLS Segala macem Sama Liga MX Meksiko Terus ada yang namanya Kaskopi Club Cup Kaskopi ini adalah Brand Bikinan saya Brand baju Istilahnya Yang ya Tentu saja Anggap aja Menjadi sponsor Dan dia akan Bikin cup juga Seperti EA Sports Tapi untuk yang kaskopi ini Gue masih belum menentuin Jadi inilah anda Saran anda Boleh silahkan Kan kita tadi udah di Eropa Kita udah di Amerika Utara Terus yang tiga Di kanan itu Malaysia Thailand Indonesia Asia udah beres gitu loh Jadi kayak Asia udah jangan lagi gitu Jangan kebanyakan Karena namanya juga World Tour Bukan Asia Tour gitu kan Jadi untuk yang kaskopi ini Ntar mungkin tim-timnya itu Bisa lah Undangan juga sistemnya Kayak EA Sports Cup Misalnya tim dari Saudi Arabia Satu Tim dari Jepang Satu Tim dari Argentina Satu Bisa Tapi jangan Eropa lagi Jangan North Amerika lagi Jangan Asia yang Asia Tenggara lagi Itu dibedain aja Gitu ya Jadi kaskopi ini boleh Ntar lu di komen aja Misalnya mau langsung munculin namanya 5 tim juga Silahkan Pokoknya 5 tim Untuk yang kaskopi cup Terus Yang tiga belakang itu Berarti kita udah langsung Tour ke Asia Tenggara Ini tadi gue bilang Kita pake mod dari ILM Jadi untuk yang Malaysia ini Sebenernya-sebenernya gue tambahin Ntar ada Malaysia Malaysia dan mungkin Singapur Terus Thailand dan Vietnam Atau Thailand dan Filipina Jadi dua negara-dua negara Kecuali Indonesia Gunanya adalah Supaya ya Supaya bisa beragam aja Jadi ntar yang Malaysia itu Kita gimmicknya main di Malaysia Tapi kebetulan kan Singapur deket nih Singapur belum dateng Jadi kita bakal lawan Timnas Malaysia Timnas Singapur Terus mungkin dua tim dari Liga Malaysia Satu tim dari Liga Singapur Terus yang Thailand juga sama Kita main di Thailand Kita ngelawan Timnas Thailand Terus ngelawan Timnas Filipina Atau Vietnam Dan klub-klub dari negara tersebut Dan yang terakhir Hari terakhir World Tour Itu kita bakal ke Indonesia Jadi untuk yang Indonesia Tentu saja kita akan ngelawan Timnas Indonesia Dan ntar juga melalui polling Akan dipilih Beberapa klub dari Liga 1 Bahkan mungkin Bisa Liga 2 Tapi ntar lihat dulu levelnya Kalau misalnya Tim-tim Liga 2 Di LM ratingnya terlalu rendah Jangan juga Gue juga gak mau ini terlalu gampang Saya bukan netakabur Cuman ya ini harus kita bikin At least menantang Supaya seru Jadi kira-kira itu Untuk lawannya Ntar ini Ini harus cepat ini Karena kita World Tour Gue gak bakal bisa mulai besok ya Ini pasti akan ada delay Satu dua hari lah Untuk persiapan semuanya Untuk polling dan lain-lain Karena untuk netun lawan Juga harus-harus melalui polling Gitu kan Jadi ini akan beda Dibanding tahun-tahun sebelumnya Dimana kita kan Tahun-tahun sebelumnya World Tour kan ya Lawannya itu-itu aja Karena memang Tim-tim atau klub Yang ada di FIFA 2-3 Asli Karena gue main di PS5 Tahun-tahun sebelumnya kan Ya itu-itu doang Paling ujung-ujungnya ya Ke Saudi Arabia lagi Itu lagi Jepang lagi Terus mentok-mentok Ke Liga Korea Kalau mau kasih ya Sekarang ada mod Ada ELM Gue bisa ke Asia Tenggara Oke Jadi ini bakal Super seru Dan artinya ya Gue bakal live streaming Dan mainnya FIFA di PC Karena pake mod Gitu ya Terus gue juga udah bikin Kayak Excel gitu Ntar-ntar deh Ntar gue tunjukin Sekarang gue lagi gak bisa tunjukin Belum gue buka Soalnya gak siap di streamlapse-nya juga Tapi pokoknya Gue udah siapin sistem Buat Nanti setiap pertandingnya tuh Ada catetannya Jadi ntar tuh Misalnya nih Hari pertama EA Sports Cup Kita main di Eropa Match pertama Lawan Borussia Dortmund 2 Nah itu tuh ntar Kita gak cuman sekedar Main doang satu pertandingan Karena Ini dia Ada yang namanya Sistem Boost Potensial Jadi Ini mungkin Gue gak usah jelasin Satu persatu Lo bisa baca sendiri detailnya Tapi ini Formula yang udah gue bikin Dan Gue mencoba untuk Apa ya Angka-angkanya tuh Kemarin tadinya yang paling atas Amountnya tuh plus 5 Cuman kalau dipikir-pikir lagi Jadi terlalu overpowered Gue juga gak mau terlalu overpowered Ingat ya ini potensi ya Ini yang kita boost dari tadi tuh potensi Bukan rating Plus 1 plus 2 tuh potensi Yang tadi di token pun tuh potensi Yang artinya Belum tentu pemainnya bakal nyampe ke situ Misalnya Kemarin Ronaldo Kuatih Potensinya kan dinaikin Akhirnya jadi 7-2 Kalaupun misalnya di World Tour Dia dari 30 pertandingan Dia bisa dapet Akumulasi plus 15 potensinya Artinya dia jadi 8 berapa 8-7 Apakah di musim pertama Dia akan beneran rating 8-7 Kagak pak Itu potensi tuh cuman mentok atas aja Kemungkinannya Dan Lu tau sendiri bahwa Perkembangan pemain Gue udah selalu bilang Development plan Di mod Realism mod Yang gue pake Dari Viver Itu jauh lebih lama Dibanding Viver 2-3 Biasa Yang main di PS Lu kalo misalnya main di PS5 Untuk ngembangin pemain Atau training position Development plan tuh bentar Kalo dibandingin Viver Viver tuh jauh sekali lama Jadi kayak Ronaldo Kuate Atau Brandon Bisa Plus 4-5 aja Di musim pertama Udah dengan potensial boost Lebih dari 10 Itu bagus Gitu Jadi Jangan khawatir Gue juga udah mikirin gitu loh Dari kemarin Saya Angkanya udah gue Bawa terus gitu loh Pokoknya intinya Ini potensial boostnya Lo bisa liat di atas ya Ini khusus untuk pemain Yang Di bawah 29 tahun Jadi 29 ke bawah Ini eligible Tapi semua pemain 30 tahun ke atas Gak bisa Karena memang kagak ngaruh juga pak Ini pengalaman kemarin Di Real Sociedad Kita coba naikin potensinya Paduka Paduka udah umur 31 Waktu itu kalo gak salah Atau 32 kan Di keremot ke Real Sociedad Kita naikin potensinya Kagak ngaruh juga Gitu loh Tetep-tetep gak bisa berkembang Karena sudah tua Sayang banget memang Jadi ini memang untuk Pemain 29 tahun ke bawah Yang eligible buat ini Pokoknya intinya nih ya Ada requirements-nya Misalnya yang Baris pertama Main 5 pertandingan Berarti ini sebagai Starter Atau pokoknya Gak harus starter sih At least nih ada angkanya 60 menit Dia otomatis dapet Plus 2 Harus 5 pertandingan ya Dan harus 60 menit Minimalnya 60 menit Ini yang tadi gue bilang Makanya di setiap Selesai pertandingan Ntar tuh Ini ini harus ada bantuan dari lu Gue gak mungkin bisa Ngerjain semuanya sendiri pak Gue gak mungkin bisa ingat Semuanya sendiri Gue akan coba untuk catat Setiap abis main world tour Satu pertandingan Akan gue catat Tapi gue gak bisa ingat Bener-bener semuanya sendiri Makanya ntar pas live streaming Mohon bantuan dari anda Tolong bantuin gue Untuk catatin semuanya Gitu Karena bisa aja Gue lupa gitu kan Terus yang kedua itu Untuk pemain sebenarnya Gue bikin untuk main cadangan Makanya cuma 30 menit Jadi kalau misalnya Dia udah main 30 menit Jadi kita mesti ganti Pemain ini di menit 60 pas Karena 30 menit kan Lewat-lewat dikit ya Ada injuri time semenit Maksimal Eh minimal Jadi main di 5 pertandingan Tapi dia cuma 30 menit Artinya pemain pengganti Itu plus 1 Per 5 pertandingan Jadi nih Simpelnya nih ya Contoh Ada satu pemain Misalnya Misalnya Anggap aja si Tabiner Ada pemain tengahnya Krolesandra namanya Tabiner Anda mungkin belum tau siapa Saya juga masih baru Mencoba untuk mengenal mereka lah Ada Tabiner nih Pemain tengah Bukan bagus nih Krolesandra Dia starter semua pertandingan 30-30 nya Berarti Maksimalnya dia Kalau misalnya dia start Di semua pertandingan Itu berarti yang Atas Paling atas Bisa kita Kaliin 6 aja langsung Karena 5 pertandingan kan 5 kali 6 30 Jadi plus 2 kali 6 Plus 12 Jadi potensi maksimalnya Atau maksimal boost Potensial Si Tabiner itu Plus 12 Kalau dia main semua pertandingan Dan per pertandingannya Minimal 60 menit Jadi Itu yang jadi pertimbangan kemarin Kalau misalnya gue bikin plus 5 Terus ada pemain Kebetulan 1 nih Yang main di semua pertandingan Di 30 pertandingan 5 Kali 30 Gak masuk akal Terlalu Eh 5 kali 6 sorry Plus 30 Berarti potensi terlalu tinggi Karena per 5 pertandingan Jangan lupa Jadi Jadi pokoknya Gue bikin Supaya gak terlalu overpowered lah Meskipun gue tau ini juga Cuma potensi Terus ada juga Untuk yang individual performance nya Nyatak 5 goal Ini gue bagi 3 ya Jadi untuk penyerang sendiri Untuk Midfielder itu Kita anggap semuanya Memang harusnya beda CDM sih Cuma ini gue anggap sama aja ya Attacking midfielder Terus Center mid Sama CDM Terus untuk LM sama RM Itu gue anggap midfielder Jadi yang masuk ke kategori attacker itu RW RF LW LF ST CF Itu attacker Kalau nyatak 5 goal Per 5 goal Plus 1 potensi Terus untuk yang Midfielder Berarti LM RM Attacking midfielder Center mid Defensive midfielder Kalau misalnya mereka bikin 5 asis Setiap 5 asis Plus 1 potensi Terus untuk Back sama keeper Karena clean sheet lebih susah Dibandingkan nyatak goal Karena clean sheet itu kan Satu pertandingan full gitu kan Per 3 clean sheet Mereka plus 1 Jadi kalau misalnya ada keeper Misalnya si Ini Si Biddle Biddle bukan sih namanya tadi Biddle Ya James Biddle tuh misalnya Dia starter Terus dia dapet Dapet clean sheet Misalnya 30-30 nya Gak mungkin kan Tapi misalnya 30-30 nya Dia clean sheet pak Berarti dia Dapet 10 Potensial boost nya Cuman 10 Itu kalau clean sheet semua Pertandingan full Gak mungkin kan Gak mungkin gue Main 30 pertandingan Viva Tidak bubble 1 pun Itu tidak mungkin Anyway mainnya di ultimate Gue gak main Paya kickoff Gue pake turnamen mode Jadi bisa ultimate difficulty Untuk world tour ini Terus yang paling bawah Ini yang baru Akan ada sistem Man of the match Di setiap pertandingan Polling nya Kalau yang ini bukan Lewat twitter Ntar untuk polling Man of the match Yang pertandingan sesungguhnya Ntar yang pas Kita udah main di FL itu Yang di Green mode nya jalan Di video Itu baru lewat twitter Tapi karena ini live streaming Gue bisa polling di live langsung Lewat youtube Jadi Setiap ada pemain yang mendapetin 2 Award man of the match Itu dia plus 1 Untuk potensinya Jadi ntar akan ditentukan juga Dari warga Setiap akhir pertandingan Kita akan lihat Mungkin bisa berdasarkan match rating dari Viva Kita ambil top 4 nya Top 5 nya Gue gak tau di youtube Berapa sih Polling nya bisa 4 atau 5 Terus ntar akan polling Jadi langsung Setiap setelah pertandingan Supaya fresh kan Anda habis nonton Jadi kita bisa bener-bener nantuin Sekalian gue juga lagi ngeliat-liat statistiknya Karena Ini bakal panjang gitu loh Jadi kayak satu pertandingan Gue gak cuma sekedar main pertandingan pertama Terus langsung geser pertandingan kedua Gak bisa Gue habis pertandingan pertama Gue harus ngeliat semua stats pemain Karena itu Ini satu lagi Ini sekarang terakhir Di luar dari semua ini Bisa ada Penilaian objektif dari lu Untuk meningkatin potensi Atau bahkan atribut Bukan rating Atribut pemain Contoh Hari pertama world tour Misalnya ada Salah satu back kita Offward Kapten Main bagus sekali Ada kebetulan warga Yang lagi nonton live streaming Ngitung Bang Dia dari 5 pertandingan total Punya 20 Tackle berhasil Menurut gue Mesti dinaikin Atribut tackle-nya Plus 1, plus 2 Itu bisa Jadi ada juga kontribusi Selain dari sini Ini kan By system Maksudnya Ada formulanya Harus mencapai target tertentu Harus ada 5 pertandingan Harus ada 5 Gue dimasukur Untuk dapat potensial boost Tapi ada juga penilaian objektif Dari anda yang nonton Itulah makanya Penting banget Lo nonton Dan Dan bantuin gue gitu loh Gue gak mungkin bisa sendirian Gue gak mungkin bisa inget Ini pemain punya 20 tackle Gak bisa Jadi Jadi Anda yang tolong Nanti di Saat dimulai world tour Ya setiap pertandingan Mesti di analisa Ya Belajar-belajar analisa dikit lah Maksudnya Gue tau ini cuman game doang sih Cuman ini jadi beda kan Jadi seru Lo jadi gak cuman nonton Sekedar game FIFA doang Gitu loh Tapi lo juga jadi Ya Kan udah pasti Nonton cajam suka bola nih Ya ngerasain jadi analis Sekali-sekali lah Gitu loh Boleh silahkan Jadi Jadi nanti Akan didiskusi sama-sama juga Enggak Jadi Enggak juga kayak Bang itu over 20 tackle Kita naikin ratingnya Plus 5 langsung bang Enggak gitu juga Enggak ada naikin rating Ini naikinnya Atribut Stand tackle Yang mungkin Kalau misalnya memang dia sebagus itu Bisa jadi naikin rating Tapi mentok-mentok Paling plus 1 plus 2 Gitu loh Makanya itu World Tour tahun ini Dibanding tahun-tahun sebelumnya Yang cuman Sistemnya cuman reward Token Dapet duit Dapet ini itu Ini jauh lebih berpengaruh Jauh Jauh banget levelnya Jadi ini juga untuk Meng-counter yang tadi gue bilang Bahwa perkembangan pemain Lo gak bakal ngeliat dulu Ingat gak Kita di Salford City Hernando Ari Musim kelima rating 90 pak Hernando Ari itu Pemain yang gue create Kalau misalnya lo create player Di PS5 Potensi dia otomatis 90 plus plus Ditambah lagi Perkembangan pemain di FIFA Asli cepet banget Makanya 5 musim bisa 90 Ini gak bakal kayak gitu Makanya gue bikin Sampai kayak gini-gini Untuk naikin potensi Karena gue juga gak akan Sembarangan naikin potensi pemain Ini untuk referensi aja ya Di squad Crew Alexandra Gue udah cek dari Soviva Lo bisa cek sendiri juga Update-an terbaru Potensi pemain paling tinggi Itu 79 Kalau gak salah si Biddle itu Karena dia main Premier League Main Brighton harusnya Sisanya tuh potensinya Pemainin muda yang lain Cuman bener-bener 60-an pak 70-an 70 awal Jadi makanya kita butuh banget ini Untuk bisa ngembangin mereka Dan mungkin-mungkin Gue gak tau Tapi mungkin aja Karena super susah Berarti tahun ini Ini bakal jadi Roto Gulir pertama Dimana kita Gak bener-bener langsung Setiap musim promosi Setau gue Kita gak pernah deh Kita gak pernah kayak Butuh waktu 2 musim Untuk promosi kelikuan gitu Gak pernah Selalu kita Langsung promosi-promosi-promosi Setiap musim Ini bisa jadi pertama kalinya Karena apa? Karena perkembangan pemainnya lama Banget Namanya juga realism mode Realistis jadinya Oke Jadi Jadi at least ini Yang bisa gue lakukan di awal Gue tau ini gak Perfect Gue tau ini gak Mendetail sampe banget Maksudnya ini juga gue bikin Juga udah pusing gitu loh Kalau misalnya mau dibikin detail banget Bisa aja gue bikin Kategorinya 20 Kayak yang tadi gue bilang Ataking midfielder Dibedain sama diversi midfielder Terus ada nanti Kategorinya setiap Pemain melakukan 10 tackle Dia akan dapetin Plus 1 Atau gimana Bisa kayak gitu Tapi Terlalu pusing Ini kan pertama kali Gue ngelakuin kayak gini kan Terlalu pusing gitu loh Karena itu berarti Semuanya harus gue yang hitung Makanya itu gue Ya istilahnya Pakai fitur anda Call a friend Call a friend Minta bantuan anda Untuk yang Tackle Terus skill range Misalnya Keeper penjelamatan nih Ya itu tolong deh Anda deh yang bantuin Gue cuman bisa Ngitungin nih Yang bener-bener kayak Angka-angkanya tuh Yang gampang buat dilihat Yang mutlak gitu loh Yang kayak goal Udah jelas nih Goal siapa-siapa aja Udah tau kan Asis siapa-siapa aja Clean sheet kelihatan Hasil pertandingannya Menang pertandingan Segala macam Gampang Jadi yang detail-detailnya Ribet-ribetnya Tolong bantuin saya Anda Oke Jadi gue rasa udah cukup sih Untuk penjelasannya Gue tau ini Kok lu sampe segininya banget sih bang Cuman untuk ini doang Iya gue tau sih Memang keliatannya kayak orang gila sih Tapi seru kan Maksudnya ini dibandingin World Tour itu Kita mulai tuh berapa tahun lalu ya 2 tahun 3 tahun lalu ya Jadi World Tour ini Ya sesuatu yang Memang-memang Dibilang baru juga bisa sih Baru beberapa kali Kita lewatin Cuman ini Levelnya sih Jauh lebih tinggi Dibanding World Tour Tahun-tahun sebelumnya Gak pernah seperti ini Gak pernah sampe sedetail ini Gak pernah sampe seribet ini Terus tadi gue bilang Itu Axel itu Gue udah bikin tabel Jadi ntar udah ada pemainnya Semuanya Jadi gue akan rilis squadnya ya Pembagian squadnya itu Ini sebenernya gara-gara Pake 2 mode yang berbeda Gue sengaja bikin 3 hari pertama tuh Club-clubnya semuanya Yang ada di FIFA Normal Yang ada di FIFA Karena berarti 3 hari World Tour pertama Kita bakal main di FIFA 3 hari World Tour 3 hari World Tour yang terakhir berarti Bagian keduanya Yang kita ke Asia Tenggara Itu pake ILM Nah Squad ILM Squad Crew Alexandra di ILM Dan squad Crew Alexandra di FIFA itu beda Yang terupdate di FIFA ILM gak update Jadi Akan ada 2 squad berbeda nanti Ronaldo Kuatnya sama Brandon Bisa gue bawa di Ke-6-6nya 6 hari bisa gue bawa semuanya Tapi ada Berapa main Yang nantinya Gak ada di Part kedua Saat kita Kasihnya Tenggara Gitu Jadi untuk itu Ntar bakal lebih ribet lagi Gue pokoknya tabelnya gue udah bikin Pemain Terus gue udah bikin kayak Ya ini kanannya gitu Pertandingan-pertandingan Pertandingan pertama Gak masuk akal Gak masuk akal gimmick anda Gak penting Ngapain begini Langsung mulai Langsung mulai Ya terserah sih Kalau misalnya buat gue sih Ini Harusnya sebagian warga Akan setuju Dengan Dengan Gue main cara Create Mode gue Kayak gini Apalagi ini Road to Glory Suatu yang spesial Dibanding gue Tanpa ngapa-ngapain Kemarin langsung tiba-tiba Halo Halo Selamat datang di episode pertama Crew Alexander Create Mode Hah? Apa bang? Terus apa? Siapa pemainnya? Maksudnya ini udah di pengalaman Tahun-tahun sebelumnya kita setiap kali Setelah World Tour Bahkan belum mulai episode pertama pun Kita udah kenal pemainnya Karena kita udah main Gitu loh Kita akan Akan officially kenalannya Ya ntar di episode pertama Cuman melalui World Tour Lu udah tau Bahkan bukan cuman Sekedar tau namanya Lu jadi tau Karakteristik mereka Lu jadi tau kira-kira Oh yang ini nih Bagus nih Oh yang ini kira-kira Kayaknya gak bisa main di tengah nih Harus main di nih Jadi itu Itu informasi Itu model yang penting banget pak Kalau misalnya gimmicknya saya sebagai pelatih Itu model yang penting banget Dan terakhir Kalau lu masih juga kayak Gak penting bang Gak ada gunanya Oh sorry ini ada gunanya pak Lu tadi kan udah liat di awal Nih Itu Itu campaign saja berbagi Yang khusus buat World Tour Jadi Semua dono yang masuk Di 6 hari gue live streaming World Tour ini Semuanya 100% Bakal disalurkan ke Link kita bisa Yang ada di deskripsi Atau ada di pin komen di bawah Ini gue udah bikin Malsonnya sudah mulai Kemarin nih saran dari warga Bang Krolesandra itu filosofi yang main muda Squad mereka banyak sekali main muda Gimana kalau kita bikin campaign yang berhubungan sama anak-anak Ini Jadi kita akan Dono melalui kitabisa.com Itu untuk membantu Anak-anak yang kurang mampu untuk sekolah Atau untuk at least dapat pendidikan Dan gak cuman itu doang Gak cuman dari dono Tapi ada forfeit dono Ya Back back Forfeit dono back Setiap kebobolan 1 goal Saya Pakai uang sendiri Harus dono 10 ribu Ntar bakal dihitung perharinya Misalnya hari pertama nih Saya kebobolan 20 goal Yaudah 20 x 10 ribu 200 ribu Gue langsung harus dono di akhir live streaming Perhari Masukin ke situ Jadi Kalau misalnya Maksudnya kayak menurut lu Aduh gak ada gunanya Ngapain sih lu bikin tinggal main episode pertama Kapan bang episode pertama Cepetan mulai Gak sabar Ini ada gunanya Kalau misalnya lu sampai Masih juga tidak ini Ya berarti emang kontennya Bukan buat lu Blok Cari youtuber lain Youtuber lain Yang main kru Alexandra Oh Tranmere Rovers Bang Tranmere Rovers Bang Bang itu Indonesia Beli mbape Nah itu cari youtuber lain Yang main beli mbape Main Roto Glow Beli mbape Cari Bukan tempat lu Bukan disini Udah Kalau ampe Ampe di Mentok disitu pun Lu masih Tidak terkonfins juga Yaudah berarti emang bukan buat lu Udah Simple ya Susah Susah sekali memang Tapi ya memang bukan buat semua orang Kontennya kok Tapi gue yakin untuk keluarga Anda yang serit pasti kan Karena saya serit banget Asuh Terus untuk real face Ya nanti yang gue gak tau Kita liat aja Maksudnya world tour Maka gue suka ke real face dulu Gak masalah Berandar sama Ronaldo aja Gak apa-apa Gue bahkan mungkin Kalau misalnya si Alif pun udah ngirim Ntar gue simpen dulu aja Buat episode pertama Gak masalah kan Maksudnya Ya ini kan emang Cuman soal performa gitu loh Jadi kayak kita gak perlu terlalu Sampai Sampai punya real face-nya Udah lengkap semua Biarin Justru sekarang ini world tour Juga menurut gue Bisa jadi waktu tambahan untuk Alif Kerjain real face yang lain Gitu loh Maksudnya kayak Dia udah jadi 10 real face Pemain korealessandra Cuman kan Masih butuh waktu dong Jadi kayak ini untuk delay-delay sedikit Gak masalah kok Terus secara timeline juga ya Meskipun gak bener-bener Episode pertama Dimulai di tanggal Sebelum bulan April berakhir Mungkin mulainya di bulan Mei Episode pertama Ya gak masalah Kita toh udah korealessandra nih Ini udah masuk ke Multiverse crew Alexandra Dijajam udah sejak bulan April Sejak-sejak waktu itu Di tanggal 1 April Gue inget banget Gue bikin video pertama Build up kan Yang introduction itu Waktu itu Nah udah dimulai disitu Oke Nah Sebenernya nih ya Ini tuh Untuk yang tadi Yang soal rating boost ini Mana dia Door Itu dia Ini tuh sebenernya Ini kan udah fix nih Tapi nanti mungkin Kalau misalnya lu ada saran Buat yang tadi Objektif yang warga itu Yaitu lu persetujuan bareng-bareng aja Makanya lu liat komen Karena kemarin kan Kalau gak salah Di video introduction ya Atau dimana Itu kan ada warga yang Memang udah bikin formulanya Tapi bukannya Bukannya formula simple Ini kan formula simple kan Basic kan Dia lebih ke formula yang Bener-bener advance gitu loh Nah udah itu Urusan anda deh Saya sudah terlalu pusing Anjir pak Jadi kalau misalnya Ntar lu mau bikin-bikin formula Sesama warga sendiri Silahkan Boleh Tapi pokoknya intinya Tetap bantuin gue hitung Tolong Supaya ntar gak ribet gitu loh Gak kayak gue Gak ngitung sama sekali Sepanjang world tour Terus tiba-tiba pas Hari terakhir world tour pas memulai episode pertama Gue ribet sendiri Anjir nih Gue mesti nontonin world tour full Berarti 30 pertandingan Untuk ngecek Masing-masing pemain Wah gila itu bisa setahun Baru keluar apa Kita bisa EA Sports FC Bermulai episode pertama Ke Alessandra Gak mungkin begitu dong Jadi makanya tolong bantuin saya Ya itu Makanya ntar di komen Di setiap live streaming Kan pasti kan ada vote-nya kan Lo bisa Kalau misalnya Lo gak bisa ngikutin pas live-nya Lo akan nonton replay-nya Bisa Gue pastikan aman Itu Ya ntar di komen itu Tolong ada laporannya Semacam laporannya Pemain-pemainnya Gak usah satu orang semuanya Kayak lo bagi aja Misalnya gampangnya kayak Nama lo Kayak gue nih Calvin Yaudah lo yang Huruf depan nama lo Sesuai sama nama-nama ini aja C Kalum siapa Nah itu lo berarti bagian lo Ada warga yang namanya Siapa Depannya We Yaudah ntar cari aja Nama pemain Ke Alessandra Ada gak yang namanya depannya William yang We juga Gitu aja gak lebih gampang ya Pembagiannya Jadi ya maksudnya Supaya lo bener-bener fokus Atau boleh Anda keeper kebetulan nih Di real life lo keeper Keeper tim sekolah lo Terus lo kayak Oh yaudah bang Gue ini deh Gue urusin keeper tuh James Biddle atau siapa Boleh Terserah Pokoknya yang penting Tolong bantuannya Untuk ngitungin Oke Jadi ini Ya memang kan Saya main krimut kan Bukan buat saya sendiri juga Kan buat anda juga Tapi Ya semoga saja bisa lancar ya Karena maksudnya Gue juga gak tau nih Gue tuh masih Masih takutnya Kemarin kita udah coba Beberapa hari live streaming Aman Gue bisa live Di PC Live streaming Viva di PC Ya waktu itu di awal Gue pertama kali Main di PC Gak bisa Nge-crash mulu Waktu itu udah aman Bahkan sampai gameplay pun Juga gak ada masalah Lalu sekali Lancar Semoga aja lancar Karena kalau misalnya Sampe ternyata Ntar hari pertama world tour Gue baru 15 menit live streaming Terus nge-crash gamenya Dan gue gak bisa lanjut Itu kacau sih Kacau pak Semoga aja aman deh ya Masalahnya nih Live streaming tuh Dia rendering langsung gitu Lebih ada sama gue Sekedar nge-record video Gue gak record kan juga Pakai PC kan Tolong PC Tolong Ini Kontribusi terakhir anda Untuk CJM Sebelum saya upgrade nanti Kalau misalnya ada rejeki Pas EA Sports FC Release Tolong Tolong berjuang semaksimal mungkin Untuk world tour ini Dan untuk sepanjang series Crew Alexandra sih Karena bakal pake anda Untuk rendering Untuk nge-upload Untuk nge-record Ya kan pake Pake Viver gitu kan Terus gue juga Ini update juga Gue Ini Gila Alif sih Gak bantu banget Anjir pak Gue udah minta tolong Alif Buat ini ada Temennya dia Kenalan dia Yang bisa bikin Anthem Jacket Crew Alexandra Jadi itulah yang gue minta tolong Terus Untuk Jersey ketiga Lo kalo tau tuh Ada third kit Crew Alexandra Yang tidak dari Viva Warna hitam Sama tentu saja Jersey keeper Jersey keeper Di tim-tim EFL Itu di Viva tuh kan Selalu gak ada kan Basic yang polosan gitu kan Nah itu tuh gue udah minta Sama ada Salah tuh yang gue kemarin pake Untuk Mod Fantasy kitnya Dortmund Nah itu gue lagi minta tolong Dia untuk bikinin Cuman Gak tau nih bisa Bisa Kelar cepat atau enggak Gitu ya Karena kan ya Itu kan request Request gara-gara gue Langganan Patreonnya dia Emang salah tuh perk Untuk Langganan di Patreon tuh Ya itu bisa request kit Gitu kan Buat mod Kalo misalnya itu semuanya aman Ya berarti Ntar keluar Sandra Ada Anthem Jacket Plus ada Jersey ketiga Dan jersey keeper Harusnya Ya itu kira-kira Jadi ini Udah-udah Udah bener-bener Fokus gue 100% Persiapan kesini Kemana pas masih ada Dortmund ya Gue masih Kadang-kadang suka Ya Anjing Ntar dulu deh Ntar dulu fokus Dortmund dulu Cuman yang ini udah Gue udah bisa 100% fokus Jadi ya Semoga saja Semuanya lancar pak Ribet-ribet banget Anjir Sembara kan baru update Viva juga Segala macem kan Ada beberapa mod Yang kagak bisa dipake Mod broadcast package YFL itu gak bisa dipake Karena modernya Udah kagak aktif lagi Modernya udah kagak update Modernya Sejak tata update 6 pak Mod yang dulu itu Gak bisa dipake Sama sekali buat sekarang Nah itu gue juga lagi Minta tolong Alif Lagi nyari Ada gak orang yang bisa bikin Broadcast package tuh Sebenernya broadcast package Ya kosmetik Sebenernya sih Cuman kan Kalo misalnya bisa ada kan Papa John Strophy IFL League 2 IFL League 1 Karabokap FA Cup Kalo misalnya semuanya Bisa pake broadcast package Bukan scoreboard doang ya Kalo misalnya scoreboard Viva ada scoreboard Scoreboard tuh di kiri atas Ini broadcast package pak Dari pertama kali Muncul dua logo timnya Dikasih tau nama stadion Sampai pre-match lineup itu Waktu itu ada modnya Cuman orangnya udah kagak aktif Dan dia gak buka Patreon Gak buka apa Gue gak bisa juga Kayak request Minta tolong bayar Atau gimana Gak bisa Emang dia waktu itu gratis juga modnya Emang suka rela gitu loh Jadi Gak tau lah Ntar kita liat ayat aja Pokoknya Ya semoga saja Dengan semua persiapan ribet Kayak gini Ya Balik lagi Konten hiburan buat lu kan Maksudnya ini kan Ini kan fantasi gitu loh Maksudnya Karimot kan virtual Apakah Ronald kuatnya beneran Kurasa antara ya kagak Brandon juga di Indonesia tetep Cuman kan Gue gak mau aja Cuman sekedar main Viva Main Viva kayak biasa gitu loh Maksudnya Gue udah bertahun-tahun juga kan Main Viva Bikin konten krimot Bikin konten Rotoglore Dari beberapa tahun Ini udah Rotoglore Dari beberapa CJM gitu loh Masa ya sama mulu Masa ya kagak ada improvement Lu yang nonton juga bosen Lama-lama kali Kalo misalnya gue ada toolsnya Kalo misalnya gue bisa Upgrade-upgrade terus Lu sebagian besar Main krimot juga Apa bedanya sama lu nonton CJM Kalo gitu Kalo misalnya gue gak bikin sesuatu yang beda Namanya juga konten kreator Saya bukan Youtuber Berkonten kreator Makanya Gue nyoba buat bikin sesuatu aja Dasar gamenya sama Viva 2 3 krimotnya gitu-gitu doang Gitu loh Cuman kan makanya Apa gunanya gue bikin-bikin kayak gini Supaya lebih seru aja Supaya bisa Lebih denikmati juga sama anda Oke Jadi Thank you banget Buat anda yang sudah nonton Penjelasan panjang lebar ini Sekaligus sedikit mengeluh Mengeluh Youtuber mengeluh Kok bukan Youtuber bang Tadi katanya bukan Youtuber Iya Streamer mengeluh Mengeluh-mengeluh sedikit di akhir Tapi ya wajar lah Mengeluhnya sendiri Mengeluhnya ke siapa lagi Kalo gak ke anda Gitu kan Tapi untungnya ada bantuan lah Ada bantuan dari beberapa warga Kita jumpa Di lanjutan Persiapan Gue gak tau besok mau ngapain ini Gak mungkin besok mulai world tour Pokoknya tidak mungkin besok Nih gue dibilang sarang Gak mungkin besok Jangan lu nanya-nanya Kapan world tour Kapan episode pertama Asuh Ntar dulu ini persiapannya Belum kelar Pokoknya gue siap Gue gas Mau besok gue Live streaming Main Mobile Legends Mau main Ultimate Team Atau apa Udah urusan nanti Oke Pokoknya ini Sistem token Sistem upgrade Potensi Upgrade overrating Berdasarkan penilaian anda Yang akan belajar Mencoba Membuat jadi Analis-analis sepak bola Terus juga Tentu saja Dengan nanti Lawan-lawan Yang akan ditentukan Melalui polling Semoga saja penjelasan gue Sudah jelas Sudah lengkap Kalau misalnya warga Ada yang mau nambahin Silahkan komen di bawah Tapi untuk Formula yang tadi Formula yang Penambahan overall Eh penambahan potensi Itu Gue rasa sih Harusnya udah aman Kalau misalnya lu masih Gak puas Ya Ntar pake Objektif lu aja gitu loh Maksudnya Gue Menurut gue sih Udah oke banget Ya lu kalau mau Kalau mau kasih saran sih Boleh-boleh aja Cuman kemungkinan gue Ganti itu formula Akan kecil sekali sih Karena maksudnya Itu gue pikirin Kecuali kalau misalnya Gue bikinnya tadi Potensi boostnya Per lima pertandingan Plus lima Atau gimana Terlalu overpowered Lu pasti bakal Ngoceo Terlalu overpowered juga Gitu loh Jadi gue rasa Angka itu tuh Udah pas Udah oke banget Dan itu pun juga Gue ngeliat dari kemarin Feedback lu soal Potensinya Ronaldo Kuatnya sama Brandon kan Kebanyakan dari lu ya Maksudnya kayak Ada di tengah-tengah gitu loh Lu ngerti potensi itu Jangan terlalu tinggi juga Tapi lu ngerti juga Jangan terlalu rendah Karena lu udah ngerti Bahwa sistem development plan Di Viver itu Lebih lama gitu loh Dan ini cuma sekadar potensi Bukan rating Angka ratingnya Ronaldo kuatnya Kan tetap 54 Setelah world tour Kecuali kalau dia sebagus itu ya Dan dapet overall boost Itu pun cuma 12 Kan tadi gue dibilang Angka ratingnya Brandon Nasional Juga cuma 52 Palingan Jadi ya Akan berpengaruhnya Ke jangka panjang Bukan di episode pertama Karena Karena Kemungkinan untuk bisa Mempengaruhi rating pemain Itu kecil Ditambah lagi Kalau misalnya lawan-lawan Yang terang menang polling Susah-susah lagi Ya itu bakal lebih berat lagi Tapi ya sudah cukup Sudah cukup Baco terlalu banyak congor Ntar videonya naik ke malam banget Anjir Udah jam 8 lagi sekarang Yaudah Saya tutup disini Terima kasih buat anda sudah nonton Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan Dan kita jumpa di Apapun kontennya besok Di CJM Atau di channel personal Enggak Jangan janji Pokoknya world tour Gak mungkin besok Gak mungkin lusa Bisa 3 hari Bisa 4 hari lagi Ditunggu aja pokoknya Oke Kita persiapan dulu Follow twitter Karena itu bakal ada beberapa polling Pemain Dortmund kita belum polling Caron lawan kita belum polling Pemain AC Ntar kita juga bakal polling Semuanya di twitter Mainado match Ntar di pertandingan aslinya di twitter Kecuali world tour Pemilihan Mainado match world tour Akan ada di youtube Saat live langsung Anda bisa polling di situ Oke Sampai jumpa Di konten-konten berikutnya Dan Sampai jumpa Di diskusi di komen Dan di twitter CJM Bye Thank you Don't try to make yourself Remember Darling Don't look for me I'm just a story You've been told So let's pretend A little longer And when we're gone I'm just a story